Oke guys, hari ini kita mau nge-vlogin kue cucur dan cincin Ada donat juga ya, susunya di jalan Salihara Samping dari rumah yatim Bizan ya Nah ini kita kelihatan Oke, kita samperin ya Cucur sama cincin ya Ini makanan khas Bepawi Berangnya toko bangunan Yang dijual ada kue cincin Kemudian ada donat Kemudian ada kue cucur Oke Kemudian ini ada Ini udah siap di goreng juga Oke, boleh kenalan ini namanya siapa sih? Saya Yusuf Kalau boleh tahu jualannya dari jam berapa? Saya dari jam 8 lah, sampai jam 8 malam juga Oh, sampai jam 8 malam juga Ini kalau misalnya bisa go food, grab food gitu gak sih? Kalau ini enggak, enggak di go food-in ya Oh, enggak di go food-in ya Adanya apa jadinya? Kalau misalnya ada yang mau order? Via apa? Via mungkin ya Via, baik Kalau Via sih kan Via berapa tuh nomornya? 0858-1784-6598 Oke, tapi pernah ada yang order juga ya buat acara gitu? Banyak kan buat acara gitu Berapa tuh minimal kalau ada yang mau beli? Juga ada yang 100, ada yang 50 gitu Caranya gimana nih prosesnya? Satu hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya? Kadang gak seminggu, kadang muka juga udah banyak sih nomor nomor pesenah gitu Biasanya gimana prosesnya? Nge-chat aja lewat WA gitu Oh, berarti kalau misalnya hari ini saya mau pesen, hari ini juga saya ambil bisa? Oh, jadi tergantung via WA ya? Harinya sebelum, ini pesen belum Karena ini cabangnya juga banyak sih ya Ada berapa tadi? Cabangnya 5 ya? Di mana aja kalau aku boleh tahu cabangnya? Di sana, di Pomat, Kalipatan, di Kemang, di sana di apa? Di Recol One tuh, di Siaga, di sini Siaga ada juga? Ada, ada di Siaga Kalau berapa tahu harganya berapa sih ini semuanya? Harga satuannya? Kira-kira Rp. 1000, Rp. 1000, kalau harganya Rp. 2.500 Harganya sih kalau berapa tahu? Ini sih, ini 3 kilo sih 3 kilo, semana kalau 3 kilo? Sepenuh ini Sepenuh itu, sehari ini ya? Kadang amba, kadang gak gimana ini sih, gimana? Kalau gitu, ini apa nih, bahan apa nih? Pungberas, rosbank Bukannya, ini namanya apa sih? Cucur namanya Oh, ini bahan buat apa? Kue cucur? Kue cucur Kalau yang ini? Oh, itu cengcin, kalau itu di rumah Oh, ini udah bikin duluan, kalau ini? Sama, itu donat di rumah Oh, jadi kalau yang bikin di sini Itu cuma kue cucur doang? Ada dua itu betapan aja, kalau boleh tahu ini Ini kalau itunya sedikit baru dua Kalau musibah nyemut satu aja Sehari itu buatnya berapa? Banyak kue cucurnya? Ya, tergantung sih Tiga kilo tadi ya? Satu eber tadi berapa? Oh, 14.000 minima harus jadi 200 cucur 200 cucur? Oh, ini berapa tadi? Lima kilo ya? Ini tiga Oh, tiga kilo ya? Oke, tapi biasanya bisnis berapa? Kemarin sih, habis tiga gini Kemarin, pas malam Jumat Tiga? Tiga itu, tiga MF berapa? Iya, tiga MF Sembilan kilo dong ya? Iya, malam Jumat buat tahlilan Oh Dan yang rame nya juga, apa? Sore gitu Oh Oh, dadakan boleh ya? Boleh, oke Karena cabangnya banyak, jadi bisa ngambil cabangnya ya Ini satu, ini satu apa sih namanya? Kalau udah di lihat temennya Ini cucurin Ini cucur cuma dikucurin dong Nah, ini dia memang otomatis langsung ngembang gitu ya Oke, oke Ini berapa menit sih masaknya biasanya? Hah? Masaknya berapa menit? Seperti setengah menit Ini setengah menit? Oh, setengah menit Oh, oke, oke Kalau udah panas minyak Oh iya, minyak gorengnya habis berapa kalau sehari? Kadang 2 kilo sih kalau minyak Kalau segini kan minimal 1 kilo Oh, kalau ini 1 kilo berarti? Oh, berarti dia sehari rata-rata 2 ember ya? Kalau 2 ember Apa-apa ya? Tunggu, lo udah langsung matang ini Udah Cepet Iya sih Sehari ini berapa bikinnya nih? Kalau misalnya bawa Saya bawa 170 170 Oh, kalau yang atas? Atas 30 sih 530 Oh, berarti Yang ini 170 Yang ini 200 Berarti ini pembicara Kalau yang paling banyak gitu nih ya Bentar lagi juga ini Kirim juga lagi sih Oh gitu? Cincinnya kan kalau kita tinggal bikin tinggal foto tinggal di ini lagi Banyak kan bagian dapur ada 3 orang yang khusus masak gitu Oh gitu? Khusus masak, cincin sama donat ada yang bagian dapur Ada juga yang... Oh, jadi ada juga yang bikinnya? Ada yang bikinnya Oke guys, ini dia ya Kue cucur Nah, ini bisa kliatkan Ini belakangnya ya Oke, ini kita balik dulu Nah, ini dia depannya Oke, kita cicipin dulu ya Nah, ini Ini baru matang loh ya Ini memang kalau baru matang Bagusnya Ini minumnya pakai es teh manis Atau teh manis tanet Buat sarapan lagi lagi paling enak Ya, kemudian Nah, ini Nah, ini bisa keliatan ya Oke, saya makan Saya cicipin dulu Disnya merah-merahin Anak Anget-anget Apalagi masih pagi Wah, ini lebih enak Minumnya sama teh manis Ya, ini cuma seribu Jadi kalau yang berminat Pengen beli Nah, ini ada Deket Ini jalan salihara ya Ya, ya sam Ya, ya sam yatim ini Oh, ini deket ya ya sam Samping, oke Ini samping rumah yatim duafa ya Oke guys, ini saya lanjutin lagi makannya ya Oke, jangan lupa Kasih komentarnya Kemudian klik tombol like Dan subscribe-nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih